Salam guru berkelas, kali ini kita akan belajar perkalian dengan menggunakan jari matiga Untuk langkah pertama, kita menulis angka 6-9 di jari kita, dimulai dari jari jempol Baik di jari tangan kanan maupun jari tangan kiri Selanjutnya, kita akan mencoba perkalian 8x7 Maka, sebelah jari kiri kita, kita buka 6, 7, 8 dan yang jari yang ditutup ada 2 Jadi yang dibuka ada 3 ya, 6, 7 dan 8 Selanjutnya, sebelah jari kanan kita, kita buka angka 6 dan 7, yang tertutup ada 3 Jadi, mari kita hitung Baik, jari yang terbuka memakai langkah puluhan, karena yang terbuka 5 berarti 50 Jari yang tertutup sebelah kiri 2, yang kanan 3 berarti 2x3 ada 6 Maka, 8x7 sama dengan 56 Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, kita coba lagi perkalian 7x9 Maka, kita buka angka 7 sebelah kiri dan yang tertutup ada 3 Sebelah kanan kita buka 6, 7, 8, 9, yang tertutup adalah 1 Jari yang terbuka ada 6, jadi ada 60 Jari yang tertutup sebelah kiri ada 3, kanan ada 1 Maka, 3x1 sama dengan 3 Maka, 7x9 sama dengan 63 Selanjutnya, kita coba lagi ya 7x6 Yang terbuka, sebelah kiri ada 2 Sebelah kanan ada 1, maka 30 Sebelah kiri yang tertutup ada 3 Sebelah kanan yang tertutup ada 4 3x4 sama dengan 12 Maka, 30 tambah 12 sama dengan 42 7x6 sama dengan 42 Kita coba lagi ya Sekarang, 7x7 Jari yang terbuka ada 4, berarti 40 Jari sebelah kiri yang tertutup ada 3, kanan juga 3 Artinya, 3x3 sama dengan 9 7x7 sama dengan 49 Selamat mencoba Salam guru berkelas Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih